Halo anak-anak, salam sehat selalu. Dalam pembelajaran kali ini, kita akan belajar tentang hak dan kewajiban dari tema 2 sub tema 2 pembelajaran PPKN kelas 4. Sebagai siswa, kita seringkali menggunakan kertas. Lalu, mengapa kita harus menghemat kertas? Yang pertama, dengan menghemat kertas, kita sudah menghemat penggunaan energi. Yang kedua, dengan menghemat kertas, kita juga sudah menghemat pohon-pohon di hutan. Dan yang ketiga, dengan menghemat kertas, kita sudah menjaga bumi kita supaya setiap orang bisa hidup nyaman di bumi ini. Nah, kita akan melihat sekilas tentang kertas. Kertas ini diproduksi dengan menggunakan mesin yang menghasilkan energi yang sangat besar. Selain itu, kertas juga dibuat dengan bahan utama, pohon dan air. Lalu, kalau kita lihat pembuatan kertas, kebutuhan kertas, kebutuhan pohon dan air untuk membuat kertas. Apabila kita ingin memproduksi satu rim kertas ukuran A4 yang biasa kita gunakan, satu rim itu 500 lembar. Maka, kita membutuhkan satu pohon yang berusia 5 tahun. Satu pohon yang berusia 5 tahun, jadi perlu waktu yang cukup lama untuk menghasilkan pohon tersebut. Selain itu, membutuhkan juga 1000 gelas air. Karena dalam satu lembar kertas, itu dibutuhkan 2 gelas air. Nah, ini satu rim itu sama dengan 500 lembar ya. Jadi, cukup banyak kebutuhannya untuk menghasilkan satu rim kertas. Nah, sebagai masyarakat, kita juga punya hak dan kewajiban dalam memanfaatkan sumber daya alam atau sumber energi. Dan itu harus dilaksanakan dengan seimbang. Kita lihat contoh hak yang kita punya. Kita punya hak untuk menggunakan kertas. Di saat yang bersamaan, orang lain juga punya hak untuk hidup di lingkungan yang nyaman. Lalu, kewajiban kita apa? Kewajiban kita adalah dengan menghemat penggunaan kertas. Nah, sekarang bagaimana cara kita bisa menghemat penggunaan kertas? Mari kita lihat peta konsep berikut ini. Cara menghemat kertas yang pertama, Tidak dengan mudah membuang kertas. Maka, pikirkan kembali kemungkinan kertas tersebut digunakan untuk hal-hal yang lain. Yang kedua, Memaksimalkan penggunaan kertas dengan cara menggunakan semua bagian kertas seperti untuk mencetak dan kedua sisinya itu digunakan kalau memang itu masih bisa digunakan. Yang ketiga, Teliti saat menulis. Hindari kesalahan supaya tidak buang-buang kertas. Yang keempat, Mengumpulkan sisa-sisa kertas untuk dapat diolah dan didaur ulang kembali. Jadi, bisa didaur ulang jadi kerajinan tangan atau bahkan jadi kertas lain. Nah, yang kelima, Menggunakan kertas bekas untuk membungkus. Misalnya bekas-kertas bekas koran, majalah, atau bekas buku tulis yang sudah tidak dipakai, itu bisa dipakai untuk membungkus. Yang selanjutnya adalah, Ketika mencetak suatu dokumen, Coba pertimbangkan prioritas dan kebutuhannya, penting atau tidak. Kalau tidak penting, tidak perlu kita mencetak di kertas. Dan yang terakhir, Kita harus menggunakan kertas hanya ketika diperlukan. Jadi, tidak untuk sesuatu yang tidak penting. Itu cara menghemat kertas. Nah, kemudian kita lihat contoh pelaksanaan hak dan kewajiban. Hak yang kita punya diantaranya adalah, Kita punya hak untuk mendapatkan kertas yang layak untuk menunjang proses belajar, baik membaca ataupun menulis. Dan juga, kita punya hak untuk mendapatkan jumlah kertas yang cukup untuk proses belajar dan mengerjakan tugas. Tetapi, ada kewajibannya juga, jangan hanya menuntut hak. Ketika, kewajibannya adalah menghemat kertas sesuai kebutuhan dan membuang sampah kertas pada tempatnya agar mempermudah ketika kertas itu nanti akan didaur ulang. Ya, maka jenisnya hanya kertas saja. Dan harus kita ingat, sumber energi yang dianugerahkan oleh Tuhan di muka bumi ini, bukan hanya untuk kita. Tetapi juga untuk generasi selanjutnya, untuk anak-anak kita nanti, untuk cucu kita nanti. Jadi, jangan sampai habis di kita. Nah, demikian penjelasan dari Bapak untuk materi kali ini. Semoga mudah dipahami oleh anak-anak. Terima kasih, selamat belajar, salam sehat, Tuhan memberkati.